Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama-sama dengan rombongan terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Jepang. Jepang merupakan mitra penting, merupakan mitra strategis bagi Indonesia, dan Jepang juga mitra penting dan mitra strategis bagi ASEAN. Tiga acara utama di Tokyo yaitu melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Kishida, kemudian bersama dengan PM Kishida, kita juga akan memimpin KTT ASEAN dan Jepang, serta menghadiri KTT ASEC, Asia Zero Emission Community. Pada pertemuan dengan PM Fumio Kishida, kami akan membahas kerjasama ekonomi, akan membahas kerjasama di bidang infrastruktur, transisi energi, mineral kritis, dan juga kerjasama maritim. Saya dan Perdana Menteri Kishida juga akan memimpin KTT Perayaan 50 Tahun ASEAN-Jepang dengan tema Golden Friendship, Golden Opportunity. KTT ini akan membahas penguatan kemitraan ASEAN-Jepang yang berorientasi masa depan, antara lain melalui ekonomi hijau, percepatan transformasi digital, dan juga implementasi dari ASEAN Outlook untuk Indo-Pasifik. Saya juga akan menghadiri KTT ASEC yang pertama setelah diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator Australia serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, Insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Iya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.